Seorang wanita harus terjebak dalam cinta yang tidak ia inginkan. Orang lain masuk ke dalam kehidupannya dan bahkan membuat hidupnya menjadi jauh lebih berwarna. Film dengan judul And While We're Here yang dirilis pada tahun 2012 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Mereka berdua ini adalah pasangan suami istri yang sedang melakukan perjalanan ke Italia dari Inggris, Jane dan Leonard. Leonard adalah seorang musisi biola yang akan menjalani konser di sana. Sementara Jane hanya ibu rumah tangga namun dia sedang menulis sebuah novel. Bersama-sama mereka menjalani kehidupan demi mencapai suatu tujuan. Leonard sudah beberapa kali ke Italia, sementara Jane baru pertama kalinya. Jadi mungkin Jane agak susah untuk berbahasa Italia. Udah gitu baru sampai di sana aja Jane udah harus mengalami hari yang buruk. Dompetnya hilang. Sepertinya dia kecopetan saat di stasiun tadi. Tapi yaudahlah mereka ke sana bukan untuk meratapin nasib. Untuk sementara mereka tinggal di sebuah apartemen kecil yang cukup untuk mereka berdua aja. Namun meskipun begitu, Jane seperti orang yang tidak bahagia. Hal itu terlihat dari raut mukanya dan beberapa percakapan yang mereka lakukan. Selama mereka menikah, Jane merasa kalau Leonard selalu sibuk dengan pekerjaannya. Karir adalah tujuan utamanya. Jane tahu kalau itu memanglah hal yang penting. Tapi baginya masih ada yang lebih penting daripada itu. Leonard juga tidak mendukung apa yang dikerjakan Jane. Tulisan yang ia buat masih terbengkelai dan Leonard sama sekali tidak membantu. Jadi mereka menjalin kehidupan berumah tangga apa adanya aja. Makan palam bersama, bobok bersama, dan begituan juga bersama. Tapi semua itu sudah menjadi hal yang membosankan bagi Jane. Tidak ada varisasi kehidupan. Pagi harinya, Leonard akan berangkat untuk latihan bersama rekan-rekannya. Dia meninggalkan beberapa uang pada Jane. Siapa tahu dia mau beli pentol. Namun, Jane tidak akan berdiam di sana aja sepanjang waktu. Jadi, dia memutuskan untuk melanjutkan tulisannya sambil mencari inspirasi dengan jalan-jalan sendirian. Langkah kakinya bahkan sampai membuatnya menaiki ferry yang akan mengantarkannya ke kota seberang. Ditemani headset dan mendengarkan percakapan dirinya dengan neneknya Jane berusaha untuk membuat tulisan yang menarik nantinya. Sampai pada akhirnya, dia bertanya pada salah seorang pemuda di sana letak kastil yang sering dikunjungi oleh turis. Dengan bahasa Italia yang masih berantakan, Jane berusaha meminta petunjuk olehnya. Sampai kira pemuda tersebut mengerti dan menunjukkan arahnya. Tapi, tidak hanya arah. Bahkan pemuda itu juga dengan senang hati menunjukkan jalan pada Jane. Yang lebih mengujudkannya lagi, pemuda itu ternyata bisa berbahasa Inggris. Karena memang dia berasal dari Amerika. Pemuda itu bernama Caleb. Dia terus berbicara seolah-olah menjadi pemandu wisata bagi Jane. Namun Jane tidak merasa terganggu. Dia hanya terus berjalan sambil mendengarkan ocehan Caleb yang tiada hentinya. Mereka terus berjalan dan terus berjalan hingga sampai di sebuah ujung kastil dengan pemandangan yang indah. Di sini, Caleb lantas mengeluarkan kata-kata mutiara dari salah satu sejarawan Italia. Hingga mendapatkan perhatian Jane. Kebetulannya lagi, Jane suka dengan kata-kata tersebut. Jadi, Jane merasa kalau Caleb ini ternyata tidak hanya banyak bacot aja. Tapi juga dalam pengetahuannya. Sampai pada akhirnya mereka mulai mengenal satu sama lain. Lalu pindah ke tempat untuk melanjutkan percakaman mereka. Dan kebetulannya lagi, hari itu adalah hari ulang tawaran Caleb yang ke-19 tahun. Sungguh masih sangat muda. Caleb berada di sana karena sedang kuliah. Dia tinggal bersama pamannya. Malam itu Jane yang merasa nyaman dengan Caleb lantas mulai membuka diri dengan menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, Jane dulunya pernah hamil namun dia keguguran. Tapi yang membuatnya semakin sedih adalah Leonard seperti tidak terlalu peduli apa yang merasakan Jane dan rasa kehilangannya. Seolah-olah itu bukanlah hal yang serius. Tapi yaudahlah, semua udah lewat dan berlalu. Caleb yang mendengar itu lantas merasa sedih dan ikut perhatikan sambil memberikan senyuman pada Jane. Jadi, supaya Jane tidak terus-terusan sedih, Caleb mengajak jaduk untuk kabur dari sana tanpa membayar makanan yang sudah mereka pesan. Alhasil mereka lari terbirit-birit, takut dikejar sama pemilik warung. Hal-hal konyol semacam ini aja udah bisa membuat Jane jadi terhibur dan gembira. Dan keseruan ini tidak bisa ia dapatkan bersaat bersama Leonard. Namun sayang keseruan itu harus terhenti sampai di sini aja. Jane harus kembali ke apartemen sebelum terlalu malam. Sekali lagi, Jane berterima kasih pada Caleb sudah menemannya seharian ini dan dia juga mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Perpisahan itu mungkin membuat Jane sedikit sedih. Apa yang ada di pikirannya? Apakah dia mulai nyaman dengan orang yang baru aja ia kenal? Sampai departemen ternyata Leonard sudah ada di sana. Tapi, dia masih aja sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan, dia juga tidak menyambut atau sekedar menanyakan dari mana Jane seharian ini. Kesokan harinya, Jane dan Leonard sarapan bersama sebelum mereka mulai aktivitas masing-masing. Seperti biasa, Jane tidak terlalu bersemangat padahal tempat makannya sangat asik. Lalu tak lama, tiba-tiba Caleb muncul dari belakang sambil menyapa Jane di sana. Tentu aja, ia terkejut. Bagaimana bocah ini bisa sampai dan menemukan mereka di sana? Caleb lantas diminta untuk bergabung dengan mereka. Awalnya terasa canggung, namun lama-lama Caleb lagi-lagi berhasil membuat suasana jadi lebih baik. Mereka mulai seling tersenyum karena Caleb mengeluarkan cerita-cerita lucu. Karena harus berangkat bekerja, aja jadinya mereka memutuskan untuk menyudahi sarapan dan jalan bareng menuju ke tempat kerjanya Leonard. Di sela-sela itu, Caleb meminta mereka untuk sesekali main ke rumahnya karena di sana banyak pemandangan alam yang jauh lebih indah. Caleb menuliskan alamatnya di tangan Jane, siapa tahu jaga-jaga kalau dia lupa. Leonard senang Jane bisa mendapatkan teman baru di sana. Dia hanya mengingatkan untuk selalu berhati-hati. Setelah mengatakan Leonard ke tempat kerja, Jane lagi-lagi didetangin Caleb yang ternyata menunggunya dari jauh. Entah apa yang membuat Caleb kembali menemui Jane, yang jelas itu adalah sesuatu yang kuat. Semalam dia tidak bisa tidur hanya karena kepikiran sama Jane. Padahal dia sudah jadi milik orang. Dia pergi menaiki ferry hingga menemukan Jane di sana. Caleb mungkin akan merasa bodoh jika mengutarakan hal ini. Tetapi yang jelas, dia menyukai Jane dan bahkan ingin terlibat jatuh cinta dengannya. Di dalam gang, Caleb bahkan memberanikan diri untuk memberikan kecupan manis pada Jane. Awalnya Jane menikmati. Namun dia tersadar kalau apa yang mereka lakukan ini adalah salah. Dia tidak mungkin mengkhianati Leonard. Jane meminta Caleb untuk tidak mencari atau mengikutinya lagi. Jane kembali dengan perasaan yang campur aduk. Antara bersalah dan kesal. Malam harinya saat Leonard pulang, Jane langsung menyambutnya sambil mengajaknya untuk enak-enak. Namun apa yang didapatkannya malah penolakan. Leonard sedang dalam keadaan yang tidak mood dan ingin menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi konser akan datang dalam waktu dekat ini. Tentu aja hal tersebut membuat Jane kembali tertunduk lesu. Apakah yang ia jalan ini udah benar? Yang meskipun beberapa hari kemudian mereka jalan-jalan bareng menikmati keinginan kota Italia, Jane masih aja terlihat tidak bersemangat. Bahkan saat akhirnya mereka melakukan week-week pun terasa hampa. Kehampaan itu akhirnya membuat Jane pergi mencari alamat Caleb yang pernah ia berikan. Dia menemukannya dan meminta maaf pada Caleb atas kejadian tempoh hari. Mereka kembali bersama menjalani hari yang panjang. Berpetualang dan merasakan mood yang tidak bisa ia dapatkan dari Leonard. Sampai akhirnya buah dari kebersamaan mereka seharian itu adalah permantapan. Jane hari itu mau gak mau menginap di rumah Caleb. Lalu esok paginya, barulah ia kembali ke apartemen. Di sana Leonard terlihat sudah menunggu sambil memegang telpon. Begitu Jane tiba, dia langsung bertanya dari mana ia semalaman. Dia tidak bisa tidur karenanya. Jane lantas ingin membicarakan hal yang penting saat itu. Tapi lagi-lagi Leonard lebih mempentingkan pekerjaannya karena sudah ditunggu oleh atasannya. Bahkan saat Leonard pulang pun, Jane merasa kalau dia masih aja sendirian. Adanya Leonard tidak mengubah apapun dalam kehidupannya. Bahkan semenjak itu saat Leonard bekerja, Jane malah asik jalan-jalan sama Caleb menjelajahi Italia. Hingga suatu malam, unuk-unuk Jane memuncak. Leonard saat itu baru aja pulang kerja. Atau lebih tepatnya latihan. Buatnya juga sedang tidak baik-baik aja. Jane lantas mengatakan kalau mungkin, dia bisa meneruskan tulisannya karena sudah mendapatkan inspirasi selama berada di sana. Tapi reaksi Leonard biasa aja. Seperti bukan sesuatu yang penting. Melihat itu, Jane langsung mengeluarkan unuk-unuk termasuk apa yang ia lakukan bersama Caleb. Jane mengakui dirinya kilaf, tapi dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dari bocah tersebut. Tentu aja Leonard langsung emosi sambil memecahkan gelas yang ia pegang. Leonard tidak ingin masa ini terus berlanjut. Karena itu akan mempengaruhi moodnya. Apalagi, esok dia akan menjalani konser bersama rakan-rakannya. Leonard lalu memberikan tiket kereta pada Jane untuk besok. Setelah selesai konser, dia meminta Jane untuk menunggunya di stasiun. Esok hari telah tiba. Jane yang lagi bersama Caleb hari itu, memutuskan untuk menyudai hubungan ini dan berpamitan dengannya. Dia pergi ke stasiun dan di sana sudah ada Leonard yang sedang menunggunya. Namun, Jane tidak ikut kembali dengan Leonard dan menaiki kereta yang jalurnya berlawanan. Entah apa yang ada di pikiran Jane. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik bagi mereka bertiga. Tidak ada yang menang dan kalah. Jane mungkin akan melanjutkan tulisannya dan mencari kehidupan yang ia inginkan selama ini. Itulah tadi alur cerita film And Why We'll Hear. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like alur. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.